What's up man, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue pengen Memenuhi request dari kalian teman-teman Dimana beberapa dari kalian tuh Ada yang nanya, bang kasih tau dong Rekomendasi oli samping yang murah Tapi enak, gitu teman-teman Dan ini udah gue bawain 15 oli samping Yang harganya itu Rp35.000 ke bawah Ketika gue review ya, jadi Belum tau harganya sekarang ini Naik apa enggak, cuma Pas gue review itu harganya kurang lebih Rp35.000 ke bawah teman-teman Dan ini kurang lebih ada 15 merek 15 merek oli samping yang berbeda Mulai dari Evalu Pro, Wind, Terus Revolt Enlove, Gasoli, dan lain-lain Pokoknya ada 15 oli samping Dan semua ini semuanya udah pernah Gue review ya teman-teman ya, jadi gue ngerti Bener hasilnya Seperti apa Performanya seperti apa teman-teman Gitu Dan Enaknya kita mulai dari mana nih Mungkin akan gue mulai Sebelumnya gini ya Gue akan bikin 3 yang terbaik Di harga Rp35.000 ke bawah ya teman-teman ya Gitu Jadi Batasannya itu Batasan bahasan kita teman-teman Jadi kita enggak Panjang kelebar kemana-mana Gitu Mungkin akan gue mulai dari Yang ketiga ya teman-teman ya Yang ketiga Untuk yang ketiga ini Sebenernya gue agak bingung Teman-teman karena Menurut gue Mereka punya karakter yang Sama-sama kuat Tapi Harganya Ya mirip-mirip juga Teman-teman Nah Oli itu adalah Ini teman-teman nih Tiga ya Yang pertama Wind Yang kedua Evalu Pro Dan yang ketiga itu Gasoli teman-teman Menurut gue Nomor tiga itu diisi Antara tiga ini teman-teman Antara tiga ini Menurut gue Menurut gue Nomor tiga yang terbaik Di angka Rp35.000 ke bawah Itu diisi oleh Tiga Oli ini teman-teman Mungkin salah satu Bisa kalian pilih Cuma gue Agak bingung teman-teman Karena mereka punya Karakter yang sama-sama kuat Dengan harga yang mirip Teman-teman Ini gue beli dengan harga Tiga puluh Ini waktu itu Dua lapan Atau dua lima gitu Kurang lebih Dan ini gue beli Di harga Dua puluh lima ribu Sampai tiga puluhan Kalau gak salah Apa tiga lima Gue lupa deh Nah ini Punya karakter Sangat kuat Di RPM bawah Jadi Akselerasi dari RPM bawah ke tengah itu Enak banget Tapi diatasnya Dia berat Kalau ini Dia Di RPM bawah Sampai tengah itu B aja B aja Cuma Dia diatas itu Nurut Gak enteng banget Gak Cuma dia nurut aja gitu Mesin gak berisik Dan juga mesin gak nahan Pokoknya gak aneh-aneh Nurut aja gitu Nah kalau ini Ini rata Di semua RPM Tapi dia Gak wah gitu B aja Tarikan bawah Sampai tengah Gak segalak ini Ya masih Diatasnya cukup Tapi gak segalak ini Terus di RPM atas Gak senurut ini Gitu loh Tapi Masih lebih baik Atau lebih enak Daripada yang ini Nah itulah Karakter dari Wind Menurut gue ini Balance Ini yang paling balance Kalau ini dua Jomplang banget Ini enak di bawah Dan ini enak di atas Dan ini balance Di semua bagian Tapi dalam Masih batasan Di atas cukup Tapi di bawah Enak banget gitu Ya enak lah Masih enak Gitu teman-teman Nomor tiga Ini yang paling recommended nih Tiga oli nih teman-teman ya Yang nomor tiga Kemudian Kita masuk ke Nomor dua Oke Kita balikin dulu teman-teman Sebelumnya Gue pengen ngingetin teman-teman Bahwa Kalau nonton Jangan di skip Minimal itu dipercepat Tapi jangan di skip ya Gitu Dan kita masuk ke Nomor dua Teman-teman Coba tebak Yang mana nih Yang manakah Yang nomor dua Ada jumbo Ini enak juga Terus Revol Ini revol Gak enak nih Ini dulu Sampai masih ada sisanya nih Karena gak gue abisin Teman-teman Karena dia gak enak Agip juga dulu Jadi jagoan gue Tapi ternyata sekarang Gue ketemu oli Yang lebih Enak Dan Kekurangannya Semakin sedikit Teman-teman Terus Dan yang kedua Tuh yang Ini teman-teman nih Elf Moto 2DX Rasio Teman-teman Gitu Ini Untuk oli nih ya Kemarin gue review itu Kekurangannya Hanya ada di Satu hal Yang pertama dia Ketika Kita ngebut Itu mesin Ketika ada di Peak RPM Peak RPM itu RPM puncak Itu dia Mesin itu geter Teman-teman Nah Mesin geter Setelah gue Otak atik ya Gue bikin basah Dan Gue setting-setting yang lain ya Angin Gue pasin kan Itu ternyata Mesin gak masalah Teman-teman Gak masalah Dan dia ini Karakternya Rata di semua Bagian Terus dia Keraknya bersih Terus dia Memang gak wangi sih Asapnya tipis Apalagi ya Dan harganya ini Murah teman-teman Kemarin gue beli Di harga 30 ribuan Ke bawah lah Kalau gak salah ya Gitu Dan Kenikmatannya Teman-teman Sensasi tarikannya Itu menurut gue Apa ya Hampir Seenak Evalu Pro Tapi pas Di RPM Bawah ke tengah Teman-teman Gitu Cuma dia ini Ibarat kata Kalau Evalu Pro itu Jambakannya Di RPM Bawah sampai tengah Jambakannya itu Dia A Nilainya A Nah Kalau ini nih Hampir ke A Gitu loh Nah Kalau Misalnya ini A minus Kemudian ini A Maka ini Di atasnya A minus Tapi masih Di bawahnya A Teman-teman Gitu Jambakannya ya Cuma kalau sama Gasoli Gimana bang Ya menurut gue ya Masih enakan ini Entengnya ya Tenaga Akselerasinya Cuma di atas Dia memang Gak setangguh Si Gasoli Itu Karena Gasoli itu Di ujung RPM Itu dia masih Anteng aja Cuma kalau ini Enggak Gitu teman-teman Cuma dia di bawah Di bawah itu semua Di bawahnya Gasoli Ini gue rasa sih Masih enak banget Teman-teman Enak banget Selain harganya juga Masih murah banget Gitu Kalau harganya belum naik ya Apalagi ya Ya mungkin itu dulu Teman-teman Nanti kalau ada yang nanya Bakal gue tambahin Cuma kalau ditanya Yang nomor 2 Apa bang Ya ini Elef Moto 2DX Ratio Teman-teman Ini enak banget sih Isinya juga 800 mili Gitu teman-teman Itu yang nomor 2 Apalagi nih Ini kita masuk ke Yang pertama nih Yang pertama Dulu sih Ini pernah sempet Jadi jagoan gue ya Karena memang Flashpointnya tuh Gak masuk akal Teman-teman Ini Aired 2T Plus tuh Gak masuk akal Dan Apalagi ya Repsol ini Repsol MXR 2T Ini gue rasa Serbuan nanggung Teman-teman Nanggung ya Cuma dia besar Di nama Repsolnya aja Gitu loh Sisanya ya Menurut gue Kurang lah Masih banyak pilihan Yang lebih enak Dan Yang nomor 1 Nomor 1 nih ya Menurut gue Dari semua yang telah gue rasakan Itu adalah Yang ini teman-teman Jeng jeng Untuk sensasi tarikannya Teman-teman ya Kenikmatan saat berkendara Menurut gue Yang terbaik Di kelas harga 35 ribuan ke bawah Itu ya Total High performance 502T teman-teman Terakhir gue beli Itu ada di angka 35 ribuan Kalau gak salah ya Seinget gue ya Tolong koreksi gue Kalau salah Gitu teman-teman Ini Kekurangannya Kurangannya secara singkat ya Apa ya Dia gak wangi Kemudian Dia ini susah dicari Di bengkel biasa Kemudian Apalagi kemarin ya Lupa gue Mesin suaranya dingin Keraknya tipis banget Isinya 800 mili Harganya cuma 35 Apalagi Tenaganya Jos gandos Padet Padetnya Yang gue enak Padet gitu loh Memang Si elf ini Elf ini Memang dia enak Teman-teman Enteng Cuma menurut gue Ini kok kayak Padet gitu loh Kalau ditarik Berisi gitu Tenaganya tuh Padet banget Dan di atas Juga masih enak Gue rasa Kalau untuk harian ya Masih bisa Ngimbangin Ini lah Ini si Apa namanya ini Gasoli Masih bisa ngimbangin gasoli Padahal dia mineral oil loh Mineral oil Jos WFB lagi APTC Gitu teman-teman ya Kalau ditanya Yang terbaik apa bang Di kelas 35 ribuan kebawah Menurut gue ini men No debat ini Asli parah banget No debat Kalaupun Gue disuruh milih ya Kalau gue ya Bang Kalau ada Total Terus ada Idemitsu Ada Eneos Lu pilih mana Gue tetap milih yang ini men Parah Gue gak pake Mikir gue bakal milih ini Kalau ada ya Gitu Cuma kan kadang-kadang Kalau di online itu Kita mikirin ongkir juga Ya kan Terus kita mikirin Apa ya Kenyamanan kita Ini bener gak sih Asli apa gak sih Gitu teman-teman Cuma sih kalau Ini sih Kayaknya masih Ori semua sih Barang baru tuh Biasanya belum Belum dipalsuin Teman-teman Gitu Ini kan barang baru ya Kemasan begini Barang baru nih Kayak gitu Teman-teman Jadi yang terbaik adalah Yang ini Total High performance 500 Sebenernya ada versi Yang abangnya Itu total High performance Berapa ya Total High performance 2T plus Kalau gak salah gitu Gitu ya teman-teman ya Jadi gimana Pendapat kalian Menurut gue Kayak gitu Dari apa yang semua Udah gue Rasain Udah gue Udah gue catat Kelebihan dan kekurangannya Gue rasa ini memang Ada kekurangan Cuma gak begitu Apa ya Gak begitu berarti Sih buat gue Kekurangannya salah satunya Gak wangi Kemudian Apa ya Ya itu doang lah Harganya 35 ribu Gitu loh Kita mau ngarep apa Mau ngarep Seliter Ya kan Kayak ini Gasol ini juga Termasuk luar biasa nih Udah enak Seliter lagi kan Gitu teman-teman ya Oke Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Teman-teman Karena itu sangat Membantu gue Banget teman-teman ya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya